Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline Trending Topic. Kali ini, Jason, ini ada yang sedang ramai di Google Trend. Karena ternyata setelah lebaran bersilaturahmi, maaf-maafan, makan opot dan ketupat, saatnya liburan. Dan kalau berbicara soal liburan, ada satu destinasi di Jakarta yang tentunya selalu menjadi destinasi favorit bagi keluarga. Dan sampai dengan hari ini, itu pencariannya adalah wisata lebaran. Ini ya, provisata lebaran itu 6 ribu pencarian. Dan ini akan kita bahas secara spesifik adalah ragunan. Kalau Valen memasukkan ragunan enggak ke dalam salah satu list favoritnya? Masuk, masuk, Jason. Karena ragunan ini adalah salah satu kebun suaka marga satwa yang benar-benar besar. Kemudian ramah untuk anak-anak, ramah keluarga. Dan itu kita kan bisa eksplor ya, melihat hewan-hewan di sana, satwa-satwa, bisa jadi sarana edukasi juga. Nah mungkin, ini mengapa ragunan menjadi salah satu opsi yang banyak dipilih oleh masyarakat? Betul, kalau tadi Valen bilang ini, ramah untuk keluarga, ramah untuk usah tawan, ramah juga di kantong. Kenapa? Karena murah banget. Dan kayaknya dari tahun-tahun sebelumnya juga harganya, kalau untuk dewasa harga tiket masuknya itu 4 ribu rupiah. Kalau untuk anak-anak, itu hanya dibanderol 3 ribu rupiah saja. Jadi bayangan ya, dengan harga semurah itu, tapi kita bisa menikmati dan melihat-lihat. Ada sekitar 2 ribu satwa lebih yang ada di situ, dan kemudian ada juga 20 ribu pohon atau berbagai flora yang bisa kita saksikan di situ. Nikmati sambil piknik-piknik dia sama keluarga seharian di situ. Oke, dan kalau yang maunya setelah makan, opor, dan ketupat tetap olahraga ya, Jason? Sebenarnya ya? Bisa, bisa sampai perbedaan di situ. Dan harga masuknya juga murah, Jason. Seribu loh kalau menarik. Seribu? Oh my God, itu sebenarnya murah banget ya. Dan bahkan kalau untuk motor, mobil itu juga bahkan nggak lebih dari 10 ribu rupiah. Artinya memang kalau untuk masyarakat, ini sangat-sangat terjangkau. Dan kita lihat ini gambar yang ditampilkan. Bahkan banyak keluarga itu yang bawa tiker sendiri, bawa makanan sendiri. Tapi ingat ya, kalau udah piknik di situ, jangan membawa sampah sembarangan. Sampahnya harus dibuang lagi pada tempatnya. Kalau bisa dibawa pulang saja gitu ya. Dibuang pada tempat yang sudah disiapkan. Kemudian ini, kalau misalnya kita lihat ya, Jason, yaitu mengapa ragunannya juga dipilih? Karena ada kereta ini kan? Nah, itu tuh benar-benar instagramable. Jadi kalau seandainya direkam kan, jadi seakan-akan sedang liburan di mana gitu. Itu bisa di-upload di Instagram, di X. Nanti kita bisa lihat tuh banyaknya pasti cerita di media sosial gimana. Cerita liburan lebarannya di dalam kota. Karena mungkin mudiknya pulang ke Jakarta gitu ya. Atau nggak sempat mudik karena sambil kerja. Oke, jadi memang memanfaatkan yang ada di Jakarta aja deh. Tapi ya, walaupun ternyata banyak sekali yang sudah mudik, sampai 193 juta orang ini mudik ya ke kampung halaman. Ternyata kalau kita lihat gambarnya tuh ragunan tetap aja ya, Ramai ya. Nah, ini ya Jason ya, tercatat di pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Itu yang mencapai, yang masuk ya, sampai ke 27 ribu orang. Sekarang kan sudah menjelang jam 4 sore ya, jam 16. Jadi pasti yang angka yang masuk pasti jauh lebih banyak lagi daripada tadi. Gitu. Oke, itu jumlahnya memang ya selalu meningkat begitu. Tapi yang kemudian jadi permasalahan atau evaluasi setiap tahun tau nggak apa? Apa tuh? Karena selain ada masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, nah ada juga nih biasanya sampah-sampah plastik atau sampah-sampah bekas makanan. Biasanya itu yang dilempar atau dikasih ke satwa-satwa. Nah, sebenarnya itu tuh berbahaya. Nggak boleh. Satwa itu kan makannya teratur ya, khusus ya Jason-nya. Jadi jangan sembarangan kita karena aduh lucu, aduh pengen lihat dia makan terus dikasih. Jadi itu sebenarnya malah membahayakan satwa itu. Jadi ini adalah edukasi juga ya pada saat kita akan bermain ke suaka marga satwa, taman marga satwa. Gimana cara bertingkah, berperilaku, etikanya juga selalu ada. Eh, tahu nggak? Bu, ngomong-ngomong, ini untuk tahun ini itu ditargetkan dari pihak pengelola bahkan sampai 800 ribu loh pengunjung di masa libur lebaran. Jadi hitungannya itu adalah kurun dari hari lebaran pertama sampai 10 hari ke depan. Kira-kira menurut kamu kecapai nggak, Tuhan? Nah, kayaknya sih kecapai ya kalau melihat antusiasmu warganya yang memang selalu tinggi ke ragunan di selama lebaran atau idul fitri begitu ya. Dan bahkan kayaknya sampai beberapa hari ke depan ini masih jadi akan rame. Kenapa? Karena kan cuti panjangnya ini kayaknya masih sampai dengan hari Minggu kan atau hari Senin nanti orang baru pada masuk lagi. Jadi memang season liburnya ini kayaknya panjang. Jadi membuat kayaknya daya pikat ragunan ini akan didatangi terus oleh para wisatawan. Nah, untuk wisatawan yang pastinya juga akan kena gunan ini bisa mendaftar atau beli tiketnya secara online dan juga offline. Dan kalau yang offline ini harus memiliki kartu namanya kartu Jack Card. Nah, kalian tuh punya nggak kartu Jack Card sebagai warga Jakarta? Belum. Yes, itu adalah kartu yang harus dimiliki dan bisa menggunakan kartu itu nantinya untuk bisa masuk dan membeli tiket yang murah tadi. Yang harganya sekitar Rp4.000 dan juga Rp3.000 ya. Oke. Tapi ya, ini kan sekarang karena mungkin mempersiapkan juga ya karena pengunjung akan bertambah. Ragunan ini udah berbenah terus, Jason. Jadi sekarang itu udah ada lagi penambahan area parkir. Dan kita tahu ya kalau mau ke ragunan juga ada transportasi umum yang bisa langsung sampai ke sana. Nah, padahal ragunan itu sudah dibangun sejak 1966. Jadi sampai hari ini itu ternyata maintenance terus dilakukan. Jadi banyak sekali yang datang ke sana dan tetap bisa nyaman. Betul. Nggak cuma warganya aja yang nyaman tapi semoga satwa-satuanya juga tetap dinyamankan di sana. Tetap sehat-sehat juga di sana ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.